Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat mas bro teknik semoga sahabat semua selalu sehat walafiat panjang umur dan murah rezekinya amin amin ya robbal alamin kali ini mas bro teknik kedatangan kipas angin merek Miyako dengan kerusakan tidak bisa nyala sama sekali pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu tutup daripada kipas angin ya lalu kita bongkar baling-baling kipas ya kita bongkar untuk tutup belakang ya selanjutnya kita bongkar tutup dinamo ya dengan menggunakan obeng ya caranya kita tarik supaya tidak terjadi patah kita lepas nah setelah itu kita lanjutkan ya dengan melepas daripada tiang untuk dinamonya kita lepas untuk lengannya hati-hati di sini suka Aus ya lalu kita lanjutkan ya kita bongkar untuk bagian bawah ya di sini ada eh kabel ya kemudian ada saklar untuk kipas angin ya jadi ini kita bongkar terbaru tutup untuk eh saklar daripada kipas pasangin ini nah setelah terbongkar ya kita lihat ternyata ini kipas sudah pernah di servis ya karena ada beberapa sambungan ya dengan menggunakan isolasi ya kita bongkar isolasinya satu persatu untuk melepas kita potong saja untuk kabel yang ke saklar ya kita tarik kita pastikan ya apakah dinamo ini masih nyala atau tidak ini kita lihat dengan menggunakan avometer digital ya ini tanda kalau itu tidak nyambung yang artinya putus sampai disitu untuk cara pengecekan dinamo ini lebih mudah dengan menggunakan avometer digital Hai selanjutnya ya kita ambil dinamo yang baru ya kita perhatikan untuk kabel merah ini untuk speed tinggi atau nomor tiga kemudian yang putih untuk medium nomor dua ya biru untuk low atau nomor satu dan hitam untuk power ini kita tunjukkan supaya gampang saat kita akan menyambung ke saklar ataupun ke powernya ini juga kita lihat untuk kapasitornya ukurannya ya ini jangan sampai ukurannya tidak sesuai ini menyebabkan putarannya tidak akan kencang ini kita sambung tadi kabel dinamo dengan saklar kita kita sambung satu persatu ini supaya tidak lepas ya tak putar sampai jang lalu kita sambung dengan kita soldier yaitu kita gunakan tenol tak tenol dengan rapi kemudian rata jangan sampai hanya ujungnya ya sehingga akan lepas nanti kita tutup lagi dengan menggunakan isolasi supaya tidak terjadi konsleting ini bahaya sekali ya karena kalau terjadi konsleting akan terbakar kita kembalikan lagi tutup tadi yang di bagian bawah jangan lupa ya kita pasang semua baut ya yang ada di situ yaitu ada empat biji kemudian kita pasang kembali kita tutup untuk bagian bawah kita lanjutkan ya kita pasang dan ini kipas sudah kita coba dan bisa muter kembali Alhamdulillah kita coba speed dua ya kemudian lanjut lagi ke speed tiga ya ini normal ya tak ada normal dan untuk utaranya juga normal kembali Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati